Pemirsa beras jenis premium kian bahal, sehingga beras SPHP pulog menjadi incaran bagi masyarakat Tanja Barat, terkhusus di kota Kuala Tungkal. Pihak pulog cabang Kuala Tungkal memastikan beras SPHP milik pulog selalu tersedia dan dipastikan amat. Beras merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat? Di tengah mahalnya harga beras saat ini, beras SPHP masih menjadi incaran bagi masyarakat Tanja Barat atau kota Kuala Tungkal. Untuk dikonsumsi. Selain itu, kualitas beras SPHP pulog sangat baik untuk dikonsumsi. Asisten manajer SCP Perumpulog Jawa Pangkuala Tungkal, M. Yusuf, mengatakan, di tengah beras premium kian meragak naik, masyarakat banyak beralih mengkonsumsi beras SPHP milik pulog. Selain harganya terjangkau atau di harga Rp56.000 per 5 kg, stok beras pulog selalu tersedia, baik di tingkat pedagang dan Rpk. Bahkan stok beras pulog yang dimiliki sebanyak 650 ton dan dalam perjalanan dari Lampung sebanyak 1.500 ton. Selain stok beras, pulog juga memiliki stok gula pasir sebanyak 8 ton dan minyak goreng 3,3 ton. Stok yang dikuasai oleh bulog saat ini, hot stock operasional yang ada di dalam gudang sebanyak 650 ton. Tetapi akan masuk dari Lampung, ini masa dalam perjalanan sebanyak 1.500 ton untuk penambahan stok di Kancap Kuala Tungkal. Mungkin untuk selain itu bang, selain itu gulog? Gulog ada sebanyak 8 ton dan minyak ada dalam perjalanan juga nih dari Lampung sebanyak 33 ton. Kalau untuk beras SPHP ini banyak bang, kalau gitu ya? Insya Allah, insya Allah untuk kebutuhan SPHP kita supply terus yang di pasar-pasar melalui pengecar kita, baik RPK, pengecar pasar, atau di retail modern, atau di SMA, atau di zona mat, tetap kita supply. Untuk kebutuhan SPHP, baik itu di Kabupaten Tanjung Jawabung Barat, ataupun di Kabupaten Tanjung Jawabung Timur. Pada intinya, masyarakat ketika ingin membeli beras itu, bulog pun OP terus ada di depan kantor? Siap, OP, tetap ada kita dengan di pengecar-pengecar kita. Saat ini tetap tersedia untuk beras SPHP. Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, stok yang dimiliki bulog tersebut mencakup untuk dua kabupaten, yakni Tanjap Barat dan Tanjap Tim, yang dipastikan aman hingga menghadapi bulan suci Ramadhan.